Untuk yang sering nonton FTV atau film televisi, pasti sudah gak asing lagi dengan salah satu pemerannya yang satu ini. Wajahnya yang sering muncul di layar kaca membuat banyak orang yang semakin penasaran akan sosoknya. Yap, siapa lagi kalau bukan Kamaudi Efrosina yang akan kita bahas tentang profil dan fakta menariknya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kamaudi merupakan seorang artis pendatang baru yang namanya patut diperhitungkan. Punya talenta di bidang seni peran, Kamaudi memiliki acting yang luar biasa. Buat yang penasaran, yuk langsung saja kita simak tentang profil Kamaudi Efrosina dan fakta menariknya. Kamaudi Efrosina Kusuma lahir pada 17 November 1995 di Jakarta dan kini genap berusia 25 tahun. Selain artis, Kamaudi merupakan seorang penyanyi dan juga model. Kamaudi baru mengawali karirnya pada 2018 lalu dengan sederet judul FTV yang ia mainkan. Ada berbagai macam judul FTV yang pernah dibintangi, salah satunya berjudul Oh My Death tahun 2019. Di tahun 2018, Kamaudi mulai debut di film layar lebar berjudul The Perfect Husband sebagai Luna yang juga dimainkan oleh Kadimas Anggara. Namanya mulai sangat dikenal saat membintangi serial web Antares tahun 2021 sebagai Kak Risa dan beraduk peran dengan KB Bisa Bina dan Angga Yunanda. Pada 2014 lalu, Kamaudi pernah menjadi finalis Abang None Jakarta dan mewakili wilayah Kepulauan Seribu. Dikenal sebagai penyanyi, saat masa SMA, Kamaudi merupakan seorang vokalis band. Memiliki postur badan yang atletis, Kamaudi rupanya hobi berolahraga seperti boxing. Belakangan ini diketahui Kamaudi tengah menggeluti hobi baru yaitu bermain golf. Alumni Universitas Trisakti ini juga sangat menyukai jalan-jalan dan traveling yang kerap ia unggah dalam Instagram miliknya. Nah, itulah profil singkat dan fakta menarik dari Kamaudi. Sekarang kita lihat profil singkat dari Kamaudi Eva yang punya suara merdu ini yuk. Penyanyi 21 tahun ini juga merupakan seorang aktris sekaligus model belasteran Belanda Batak. Langganan menjadi pemeran utama dalam film, hampir semua genre pernah diperankan mulai dari drama hingga horror. Penyanyi multitalenta yang satu ini selalu menyita perhatian publik sejak awal kemunculannya. Yap, siapa lagi kalau bukan Kamaudi Eva de Jung yang akan kita bahas tentang profil dan fakta menariknya. Kamaudi juga dikenal sebagai aktris dan pemain film berbakat yang banyak digemari. Apalagi sejak memerankan film Bumi Manusia pada tahun 2019 yang juga diperankan oleh Kak Iqbal Ramadan yang makin melambungkan namanya. Sampai saat ini, Kamaudi kian eksis di dunia hiburan menjadi penyanyi dan aktris. Apakah kamu penasaran dengan sosoknya? Yuk langsung saja kita lihat profil Kamaudi Eva de Jung serta faktanya di sini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kak Mawar Eva de Jung atau lebih dikenal sebagai Mawar Eva de Jung atau Mawar Eva ini lahir di Harlem, Belanda pada 26 September 2001. Penyanyi 21 tahun ini juga merupakan seorang aktris sekaligus model belasteran Belanda Batak. Kak Mawar memulai karirnya melalui ajang modeling saat ia duduk di bangku TK. Saat kelas 4 SD, Kak Mawar sudah bermain FTV bertema dongeng lho. Ia juga pernah mendapat gelar Miss Celebrity Indonesia di ajang pencarian bakat tahun 2015. Pada 2016, Kak Mawar bermain dalam sinetron Elif Indonesia sebagai Carlina yang juga berhasil melambungkan namanya. Makin dikenal luas, Kak Mawar juga bermain dalam beberapa judul film layar lebar, kids. Selain Bumi Manusia, Kak Mawar beberapa kali bermain sebagai pemeran utamanya di sederet judul film seperti scene, teman tapi menikah, dan film lainnya. Fakta menarik, Mawar Eva Diyung Pandai berakting dan dikenal sebagai salah satu aktris muda yang populer, Kak Mawar juga berkiprah di Belantika Musik Indonesia. Pemilik suara merdu ini juga pernah memenangkan Putri Pariwisata Tanah Karo pada tahun 2015. Mengawali karir sejak kecil, gak heran jika Kak Mawar menjadi salah satu aktris multitalenta dengan kemampuan akting yang luar biasa. Langganan menjadi pemeran utama dalam film, hampir semua genre pernah diperankan mulai dari drama hingga horror. Sampai disini dulu ya videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax